Di bawah tanah ada hantu, di atas tanah ada wanita dalam kem. Ini adalah kisah tentang wanita yang tinggal di neraka kem kerja Masan Chia. Kisah seorang saksi dari kem kerja wanita Masan Chia yang wawancaranya muncul dalam film dokumentar terbaru, Women Above Ghost Hats. Secara harafia, Masan Chia dibangun di atas kuburan di timur laut provinsi Liaoning. Kem ini telah dianggap sebagai neraka di bumi oleh mantan tahanan kelompok HAM dan LSM. Saya sangat tersentuh saat mereka menjelaskan penderitaan penyiksaan mengerikan. Mereka tenang seakan hal itu terjadi pada orang lain. Saya sungguh terharu karena jenis penyiksaan ini di luar toleransi manusia normal. Tapi mereka begitu tenang. Saya merasa mereka luar biasa. Fotografi New York Times, Tupin, mewawancara 12 mantan tahanan Masan Chia. Banyak di antara mereka adalah praktisi spiritual Falun Gong yang diyakini menjadi sasaran utama di Masan Chia. Mendengarnya, Tupin merasa harus bertindak. Saya ingin orang lain tahu bahwa penyiksaan ini seharusnya tidak dialami manusia. Sebagai manusia, saya tidak terima. Inilah alasan saya membuat film ini. Saya tidak takut atau malahan saya tidak akan berhasil membuatnya. Saya harus tunjukkan bahwa kita manusia, bukan hewan. Kita tidak bisa dianyaya sembarangan. Dokumentar Masan Chia dibuat berdasarkan apa yang diuraikan majalah Lens, sebuah media liberal China. Artikel ini kemudian ditarik tapi sempat menciptakan kegemparan di internet China. Kem kerja Masan Chia sempat dikembangkan oleh politisi memalukan Po Xilai. Ia digugat oleh mantan tahanan di luar negeri atas penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak kejatuhannya tahun lalu, informasi terkait kekerasan kem kerja paksa dan penganiayaan Falengkung pocor di bawah kendali media oleh rejim PKC. Namun dengan fakta yang jelas mengenai Masan Chia, pemerintah Liaoning tetap menyangkal keterlibatannya terkait kekerasan dan penganiayaan. Women Above Ghost Hats diluncurkan di internet secara global pada tanggal 1 Mei.